Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Salam otodidak Ketemu lagi dengan Mas siapa mas? Mas Dhani Mas Dhani Masih bersama mekanik-manik Volvo ini Nah ya Mekanik Volvo ini Mekanik Volvo sedang mengerjakan Sedang mengerjakan ini ya Apa namanya Final drive Jadi kita mau lepas ini Final drive nya ini Final drive nya sudah dilepas ya Kita mau lepas motornya ini Jadi kita mau ganti semua Terus ini seniornya Mas Dhani Terus Ini Juniornya Mas Dhani Yang tukang menghilangkan kunci Kerjaan dia itu Kalau satu hari Satu kunci hilang Satu hari satu kunci hilang Ini biasanya kan sudah penuh Sudah mulai berkurang nih Alhamdulillah ya kan Lebih ringan akhirnya kita angkat itu Oke Jadi kerjaan kita itu hari ini 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 bilan drive nya ini rontok ya Rontok Jadi awal mulai nya rontok itu dari sini Nah dari panas dari kecil ini Dia berinya pecah Akhirnya menghambat kemana-mana nih Nah ini menghambat kemana-mana Tapi yang bagian sini ini aman ya Bagian dalam ini aman Kita lepas Karena kita mau ganti juga Floating seal nya nanti Oke Terus kita juga ini Kita mau lepas Ini bautnya baru 3 kelepas nih Baru 3 kelepas Ini bautnya buat 46 Ini Volvo 950 Exavator Tapi adaptor nya itu patah Oke Ya kita Kita selalu bersyukur ya kan Dengan patahnya adaptor ini Berarti kita istirahat dulu ya kan Cari tool nya dulu Oke Teman-teman itu aja Kopi nya ada disana ya Kopi nya itu ada disini guys Kita Aduh Kopi dulu Oma nyamannya Nyaman banget Kita lihat disana itu ada apa teman-teman ya Kita jalan kesana Ayo kita jalan-jalan Kita jalan-jalan Terus ini juga ada Long arm baru masuk Mungkin ini ada masalah di Ender Carrot nya ya Mungkin ada masalah di Ender Carrot Jadi kita Jalan-jalan dulu kesini Kita lihat mereka sedang apa Disitu ada mandor nya Jadi itu ada Anggotanya ada 1,2,3 Ada 4 Terus ada mandor nya Kita kerjain Oke Disana juga ada mandor nya Yang gak ada mandor nya saya Ender Semangat pagi Ender Wah luar biasa Pagi-pagi luar biasa Oke mereka ternyata sedang ini sedang service ya Sedang service ini ada bapak Saya kenalkan dulu ini bapak Bapak Ardi Wih Smile Bapak Ardi Terus disana juga ada Itu yang helm warna apa sih Tia Elm warna apa sih Wih Orange Orange Iya Elm nya ini warna orange Ini dari pelatihan khusus militer ya Jadi dari BMC Oke mantap BMC dari siswa BMC Mempraktekan apa yang telah didapatkan dari sekolah nya itu mantap sekali Langsung praktek dan ditentu didampingnya oleh ini senior nya ya kan Luar biasa sekali Ini sudah service ganti filter ini PS berapa ya Kayaknya ini PS4 atau PS3 Nah kita menindak lanjuti dari pada pembahasan kita tentang filter atau filter yang kemarin Kita disini ada filter nih Ini urinya komatsu ya Komatsu doser ini 155A Coba kita lihat disini untuk yang filter filter Kalau ini punya filternya air ini ya Ini punya air apa namanya Corrosion resistor Corrosion resistor Ini penyaringan air ya Untuk penyaringan air Untuk penyaringan air Oke Jadi setelah kena air itu harus dicuci Dan cuci tangan ya Oke teman teman Jadi Melanjuti dari Dua video kemarin Yang mana Pada saat kita pemasangan filter Itu harus kosong ya Harus kosong Ada dua cara kemarin Cara yang dipraming pakai manual framing Terus ada yang pakai motor ya Ada yang pakai motor Dan dua-duanya itu memang di petunjuknya tidak Tidak harus diisi Maksudnya tidak harus diisi dari Lubang filternya Maksudnya filter dipasang dalam keadaan kosong Baik Nah sekarang disini saya punya Apa ini Aduh Fuel filter juga Ya kita disini punya fuel filter Sebentar saya susun dulu supaya enak Ini bekas Fuel filter bekas nih Fuel filter bekas Ini fuel filter bekasnya Bekasnya yang sudah dipasang Oleh mereka itu ya Ini bekasnya Nah kita lihat disini Apakah disini ada petunjuknya Untuk diisi atau tidak Baik Kita lihat ya Kita lihat teman teman Apakah disini sebelum dipasang Harus diisi atau tidak Nah Ternyata itu tidak teman teman Aduh ini kameranya Kenapa ya Sebentar saya berisikan dulu kameranya Ya oke Kita lihat Seperti tadi disini tidak ada Perintah untuk pengisian ya Tidak ada perintah pengisian Disini tidak ada perintahnya Begitu juga tidak ada Larangannya Untuk mengisi solar atau Tidak Disini tidak ada perintah pengisian Juga tidak ada Larangannya Baik Kurang bersih kameranya Ya oke Karena disini tidak ada Perintahnya Perintah pengisian Ataupun tidak ada larangannya Maka bagaimana Maka kita Boleh mengisi Dan boleh juga tidak Tergantung nanti Primingnya Itu dia setelah Maksudnya setelah Base filter Atau dia sebelum Base filter Ya teman teman Harus tahu itu ya Karena apabila dia itu Setelah base filter Artinya dia akan Menghisap dari Apa namanya Itu harus diisi Kalau sebelum Kalau setelah base filter ya Harus diisi Karena akan Sangat sulit sekali Menyedot dari sini Dari Apa namanya Dari tank ini ya Akan sulit sekali Kalau dia Pompanya itu Setelah base filter Namun apabila Pompanya itu Primingnya itu Sebelum base filter Sebelum base filter Berarti dari Dari apa namanya Dari tanki Dimasukkan ke sini Itu akan lebih ringan Karena ini yang diisi Bukan ini dipakumkan Untuk mendapatkan Aliran yang akan Dimasukkan ke sistem lain Nah jadi pilihannya Bagaimana ini Boleh diisi Boleh juga tidak Ya kan Boleh diisi Boleh juga tidak Tergantung nanti Base filternya Primingnya itu ada di mana Baik Kalau dia itu Tidak ada petunjuk Dan tidak ada larangan Tidak ada larangan Dia mengisi atau tidak Maka sebaiknya Menurut saya diisi Ya menurut saya itu Sebaiknya itu diisi dulu Namun Pada pengisiannya Teman-teman lihat disini Ya Disini kan ada Dua Bagian lubang ya Pertama disini Ada lubang yang kecil-kecil Terus disini ada limang besar Jadi lubang yang kecil-kecil ini Adalah lubang yang Dari tanki Dari tanki Soalnya Solar dari tanki Dia maksudnya itu ke sini Nah Lubang yang gede ini Adalah yang akan masuk Kedalam sistem Ya Kedalam sistem Jadi teman-teman Kalau mau mengisi Solar Kalau mau mengisi solar ini Kalau mau mengisi solar Di filternya Maka teman-teman Mengisinya dari sini Ya dari lubang kecil-kecil ini Jangan ke sini Karena kalau ke sini Tidak kesaring Tetapi kalau disini Jelas dia kesaring Kesaring dulu Berarti dia keluar ke sini Berarti dia keluar ke sistem Nantinya Oke Namun kemudian Akan ada Filter solar itu Yang ada Perintahnya diisi Ya ada perintahnya diisi Seperti misalnya Punya Filternya Filternya Filter solarnya Punya separatornya Liber ya Teman-teman bisa lihat Di separatornya Liber doser itu Doser liber Itu ada perintahnya Diisi Ya Nah apabila dia ada perintahnya Untuk diisi Solarnya Maka teman-teman Mengisinya itu dari Sini Ya sama Ini pilihannya adalah Boleh disipul Tidak Namun apabila dia Sudah ada perintahnya Maka teman-teman Mengisinya dari sini Jangan dari sini Ya kalau dari sini Dia akan tersaring Baru keluar dari sini Oke Saya kira itu sudah lengkap Dari 3 video Apa namanya Penjelasan kita tentang filter Kenapa ini dijelaskan tentang filter Seharusnya Apabila itu melakukan kita Pengisiannya itu benar Ya Servis kita itu Benar Maka untuk injektor Itu akan sangat awet sekali Minimal injektor itu 5 tahun Dia baru ada Kendala kerusakan Kalau dia ori Ori itu minimal 5 tahun Oke Disini juga Kita lihat ya Aduh Dia ini framingnya Setelah atau sebelum Is Is Tapi ini kayaknya Primingnya Elektrik nih Ayah ini Priming-priming Pahamnya Dia pakai Elektrik Tapi ini Ini juga Priming Paham Tapi biasanya Jarang difungsikan Aduh Berat kali Oke Itu aja yang dapat Dibagikan Datuk disini juga Ini bapak 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 siapa pak Saya gak kenal beliau ini Ganteng sekali Ih mantap Bapak ini Sedang apa pak Ngambil botol sampel Oh ini itu botol sampel Oke ini Kita botol sampel Ini 155 Adalah dari unitnya Ini botol sampel oli ya 155 itu dari Model unitnya Terus ini Berarti ini punya EG Dia engine Nanti Ini akan dipasang Stiker ya Setelah selesai Akan dipasang stiker Untuk kedepannya Ini Ini sangat vital sekali Untuk pengambilan sampel ini Ini sampel Oleh hidroliknya Ini vital sekali Dan mempunyai Cara khusus Untuk pengambilannya Dan ada toolnya Ada tool khususnya Kedepan kita akan Coba untuk Kita bikinkan Tutorialnya Untuk Pengambilan Botol sampel Ya Pengambil sampel oli ini Sebenarnya sampel itu Ada sampel oli Ada sampel dari Dia itu Oli engine Oli hidrolik Oli intinya ya Benda cairnya Terus kita juga Ada sampel Air ya Yang ada filternya Tadi itu Yang apa namanya Korosin gitu ya Ada sampel airnya Kenapa harus Diambil sampel Agar kita tahu Kondisi daripada Dalamannya Engine ini Sudah ada gramnya Apa aja Gitu loh Kira-kira sudah Seberapa parah Dan pengambilan sampel Ini juga dia Sangat hati-hati sekali Karena akan Apa namanya Tidak boleh terkontaminasi Tidak boleh terkontaminasi Ya oke Untuk depannya Nanti kita akan Coba Cara pengambilan Oli sampel Yang benar Sudah bertunjuk ya Oke Itu aja Yang dapat dibagikan Semangat pagi ya Semangat mas Sombong sekali Dia itu Oke Itu sana ada Whatsapp Ya kan Nah itu Wih Itu andalannya itu Andalan senior Penjaga gawang Mekanik kurat karit Baik itu aja Yang dapat dibagikan Tetap selalu Jagai keselamatan Ingat keluarga Anak dan istri anda Menunggu anda Peluang dengan selamat Oke Semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Otelir Selamat pagi ya Selamat pagi ya Selamat pagi ya